Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak negara-negara Eropa untuk mendorong implementasi two-state solution atau solusi dua negara untuk mengatasi konflik Palestina-Israel. Desakan itu disampaikan dalam pertempuan negara anggota organisasi kerjasama Islam atau OKI bersama negara anggota Uni Eropa di Belgia. Ini adalah bagian dari upaya OKI. Jadi OKI ada OIC, contact group di mana Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Dan kali ini kita melakukan pertemuan dengan negara-negara Uni Eropa. Tujuannya adalah dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat bersinergi dalam konteks mengimplementasikan two-state solution. Yang kedua adalah mengenai masalah pengakuan atau rekognisi. Dalam konteks itulah tiga negara pada hari ini secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina. Dan tentunya di dalam pertemuan tersebut saya gunakan untuk melakukan appeals. Meminta negara-negara lain di Uni Eropa dan di Eropa pada umumnya untuk dapat mengikuti jejak yang telah diambil oleh Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Dan di dalam pertemuan tersebut hadir Perdana Menteri Palestina yang baru, Perdana Menteri Mustafa. Di dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Mustafa menjelaskan mengenai rencana reformasi yang akan dilakukan oleh otoritas Palestina. Dan kita semua mendukung upaya reformasi yang dilakukan oleh otoritas Palestina. Kemarin saya juga melakukan untuk pertama kalinya pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina yang baru. Dan membahas sekali lagi mengenai bagaimana mengimplementasikan two-state solution, bagaimana meng-empower otoritas Palestina, dan juga kita memberikan dukungan terhadap reformasi yang akan dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.